Intro Uzumaki Boruto adalah anak pertama dari Hokage ke-7, Uzumaki Naruto, dan Hiyuka Hinata Sebagai keturunan dari dua Shinobi berbakat dari Konoha, Boruto secara alami mewarisi kemampuan luar biasa dari orang tuanya Sejak kecil, Boruto sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, dimana dengan mudah mewasai berbagai teknik ninja yang rumit Bahkan dia mampu menguasai Rasinggan hanya dalam 5 hari saja, dan menciptakan varian baru teknik Rasinggan hanya dalam 1 hari Berbeda dengan ayahnya, yang membutuhkan waktu 37 hari untuk benar-benar menguasai teknik Rasinggan Tidak hanya itu, dia sekarang menjadi 100% R-Sutsuki Kemampuan Boruto kemungkinan besar akan meningkat, dimana dia nantinya akan mewarisi kemampuan Momoshiki setelah dia menyelamatkan nyawa Boruto Dengan mengorbankan sisa 18% datanya, untuk memperbaiki bagian tubuh Boruto yang hancur Tidak hanya itu, setelah kepergian Boruto dan Sasuke dari Konoha, Boruto akan berlatih bersamanya, dan meningkatkan potensi kekuatannya Setelah 3 tahun kepergian Boruto, akhirnya dia kembali ke Konoha Tentu saja, kemampuannya telah berkembang besar dan jauh lebih kuat, karena kemampuan Boruto dianggap sebagai keajaiban Boruto diakini sebagai Shinobi yang mempunyai pengaruh besar terhadap kedamaian dunia Shinobi Dan yaitu Yeniyala adalah beberapa kemungkinan kekuatan Boruto dalam anime Boruto 2 Blue Vortex Gebungan Sagimode Sagimode adalah bentuk khusus yang hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan chakra dengan energi alam yang ada di sekitarnya Penggabungan energi ini akan memberikan dorongan pada chakra yang diketahui tidak terbatas Dan meningkatkan kekuatan orang yang menggunakannya Pada dasarnya, dengan mengaktifkan Sagimode, seseorang akan menghasilkan chakra unik yang berhubungan dengan kekuatan alam Dan biasa disebut Senjutsu Setelah takdir dimulai, Boruto dianggap sebagai buruanan bersama Sasuke Mereka berdua akhirnya meninggalkan Konoha untuk melakukan perjalanan sambil melakukan latihan Untuk mempersiapkan Boruto melawan Kawaki dan Kode Kedepannya, salah satu latihan yang dilakukan Boruto adalah berlatih di Gwariuchi Namun mengingat Boruto memiliki hubungan yang baik dengan ular dari Gwariuchi Kemungkinan besar Boruto dalam 3 tahun perjalanannya mempelajari mode Saga Ular Bukan mode Saga Katak seperti ayahnya Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Boruto dengan kejeniusannya Dapat menguasai 2 Saga Mode sekaligus Mode Saga Ular dan Mode Saga Katak secara bersamaan Tidak terbayangkan akan seperti apa kekuatan mode Saga Boruto Karena dia akan memiliki mata seperti Katak yang akan terus mengalirkan Chakra Senjutsu Sementara tubuhnya akan dikelilingi oleh aura hijau seperti Mitsuki Yang akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat Rinegan Rinegan bisa dibilang merupakan teknik mata yang paling ampuh Dan tidak sembarang orang bisa membangkitkan mata Rinegan ini Karena biasanya yang memiliki mata itu adalah seorang R.Susuki dan juga keturunannya Tidak mudah untuk membangkitkan mata Rinegannya Bahkan Sasuke yang disebut-sebut sebagai rengkarnasi indera R.Susuki Bisa memangkitkan mata Rinegannya setelah dia diberikan Chakra dari Rohagoromo R.Susuki Kemunculan Boruto yang pertama di manga Boruto 2 Blue Vortex Membuat banyak orang penasaran tentang kekuatan Boruto setelah 3 tahun berkelana Apalagi ditambah dengan dia yang sudah menjadi 100% R.Susuki Pasti ada kemampuan Momosugi yang diwarisinya Dari kemunculan baru Boruto Banyak yang menduga dibalik sarung tangan yang dipakainya Di tangannya terdapat Rinegan yang sama seperti Momosugi Yang mempunyai Rinegan di telapak tangannya Dipercaya dengan Rinegan tersebut Boruto dapat memulihkan Jutsu yang diserapnya hingga berkali-kali lipat Sehingga memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat Jika itu benar-benar terjadi Maka akan menjadi hal yang luar biasa Dan tidak akan sulit bagi Boruto untuk mengalahkan Kawaki ataupun Kode Kenjutsu Seperti yang kita ketahui Kenjutsu adalah sebuah gaya bertarung Yang memakai senjata yaitu pedang Dan menetik beratkan pada penggunaan pedang Kenjutsu biasanya dipadukan dengan teknik lain Seperti Ninjutsu Agar daya serang yang dihasilkan jauh lebih besar Sesuai dengan namanya yaitu Kenjutsu Sebuah ilmu pedang dengan tujuan menggunakan pedang Untuk mengalahkan atau memunuh lawan Semakin kuat atau fatal serangannya Berarti semakin baik teknik pedangnya Salah satu shinobi yang ahli dan mahir dalam bentuk Kenjutsu ini adalah Sasuke Bahkan karena kemahirannya Sasuke dapat menggunakan sebuah katana Walaupun hanya dengan satu tangan Kemudian setelah peristiwa kekuatan kemahkuasaan Eida di desa Konoha Boruto kabur dan ditemani oleh Sasuke pergi keluar desa Karena permintaan dari Sarada Dan melakukan perjalanan sambil berlatih Dalam perjalanannya Salah satu bentuk latihan yang diajarkan oleh Sasuke Adalah teknik Kenjutsu Yang juga akan diajarkan cara mengalirkan cakra ke pedang Dan membuat jurus mematikan dengan pedang seperti Kirin Di manga Boruto 2 Blue Vortex Setelah 3 tahun berkelana cukup menarik Tidak hanya penampilannya yang berubah Katana yang dipegangnya di tangan kiri Menandakan bahwa Boruto telah tumbuh menjadi ahli pedang shinobi Hal ini diperkuat dengan kemunculan Boruto di chapter manga pertama Boruto Naruto Next Generation Dimana Boruto menghadapi Kawaki menggunakan katana Dan mengaktifkan jogannya Dipercaya setelah berlatih teknik Kenjutsu yang diberikan oleh Sasuke Boruto akan melebihi gurunya Oh ya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe Dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da Tes tes 1,2,3 Dicoba Oke kawan-kawan Jadi itulah kawan-kawan ya Kekuatan Boruto yang mungkin akan dia dapatkan nanti Dan diperlihatkan di Boruto Itu blue vortex ya Luar biasa banget Namun memang belum Terjadi Beberapa belum terjadi Namun Ada juga yang sudah terjadi ya Seperti Kenjutsu Walaupun Hanya memegang Kita belum bisa melihat Boruto bertarung dengan Kenjutsu ya Atau Gaya bertarung Memakai pedang Dan kemudian adalah Jogen ya Jogen memang sudah di spoiler Dari episode pertama Boruto Naruto Next Generation Ketika dia akan melawan Kawakia Dia sudah mampu Menguasai dan memakitkan mata Jogen secara sadar Berarti Jogen Kenjutsu Nah teori atau spekulasi berikutnya Yaitu adalah Gabungan dua mode sage ya Ini sih Di luar Nurul banget ya Namun Ini bisa juga loh Karena memang tidak ada sih ya Kita melihat informasi bahwa Boruto juga Sudah pernah ke Kua Ryusi Dan Agrab Sama ular disana Dan dia juga Apa ya Sudah bertemu Kasin Koji Dan Kasin Koji Pernah bilang bahwa dia punya Sepertinya punya takdir besar dengan Desa itu Yang dimaksud Konoha ya Ya mungkin dia akan mengajari mode sage Karena mode sage Kasin Koji Lebih sempurna Daripada mode sage Ciraia ya Namun intinya Kemudian adalah mode karma ya Mode karma Mode Orsul Sukila Disitu kita juga melihat bahwa Boruto bisa mengaktifkan karma Secara sadar ya Tanpa diganggu Atau Campur tangan oleh Momo Chan Atau Momo Siki Namun pertanyaannya adalah Dimana Momo Siki gitu loh Apakah dia menghilang Dalam pikiran Boruto Dan terkunci di dalamnya Atau dia Sudah menyerah gitu loh Kalau kita singkat ya Atau kita coba lihat Ke balik Kelas balik Bahwa Boruto adalah Keturunan Uzumaki Mungkin saja dia Menyegel Momo Siki Di pikirannya Dengan Finjutsu Klan Uzumaki ya Bisa saja ada Karena Apa ya Salah satu Yang mempunyai segel terbaikan Klan Uzumaki ya Kita lihat Ino Ino ya Ino saja bisa mengurung Pikiran orang Dalam arti Dia masuk ke pikiran orang Hingga orang itu Ya kayak gitulah Lo pasti bisa lihat lah Idinya seperti itu Apalagi Boruto ya Dia klan Uzumaki Mungkin saja dia bisa Menyegel pikiran Momo Siki ya Di dalamnya Dan tidak bisa Berbuat apa-apa Atau kedua menyerah lah Kalau berteman Aduh kayaknya Enggak banget deh Masa kayak Kurama sih Ya mungkin itu saja Teman-teman dari saya Nanti saya bakal upload Video yang lainnya Goodbye dah Selamat menikmati